Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anissa Arumaisa Siregar, kelas 4 TEB NIM 0619 40 35 19 44 Hari ini saya akan membuat video untuk ulangan akhir semester pada mata kuliah Sistem Komunikasi Bergerak dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Sofian Soim, STMT Hari ini saya akan membuat perencanaan site BTS LTE untuk daerah yang belum tercover sinyal Misalnya, Indonesia bagian timur ataupun bagian lainnya Setelah saya melakukan riset dan mencari-cari tempat atau kota di Indonesia yang belum tercover sinyal LTE Saya menemukan Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten yang belum tercover sinyal LTE Atau sulit mendapatkan akses internet di Kabupaten Wonogiri Untuk membuat perencanaan site BTS LTE tersebut, saya akan menggunakan software Atoll Langkah pertama adalah kita buka software Atoll yang sudah terinstall Setelah layar awal Atoll tampil, selanjutnya kita klik File Kemudian New, lalu pilih From a Document Template Kemudian untuk Project Templatenya kita pilih LTE Lalu kita klik OK Sebelum menggunakan software Atoll ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari software Atoll ini Fungsi software Atoll ini adalah untuk Planning Coverage Area Jadi, ketika kita ingin membuat jaringan di suatu tempat, kita memerlukan planning dari coverage area tempat tersebut Setelah mendapatkan Planning Coverage Area pada tempat tersebut, barulah kita dapat membuat jaringan pada lokasi tersebut Setelah layar awal, Project Template LTE tampil Selanjutnya, kita pilih Dokumen Kemudian Properties Kemudian pada Koordinat Projectionnya kita pilih WGS84 UTM Zone Sebagai UTM Kota-Kota di Indonesia Ataupun Kabupaten-Kabupaten di Indonesia Selanjutnya, disini kita akan memilih Zone UTM untuk Kabupaten atau Kota yang kita gunakan untuk Site BTS yang akan kita buat Disini, saya akan membuat Site BTS di Kabupaten Wonogiri Untuk mengetahui Zone UTM di Kabupaten Wonogiri Kita dapat mencarinya di internet Kita close terlebih dahulu Kita buka Chrome Kemudian, kita cari Zone UTM Kota-Kota di Indonesia Kita buka Zone UTM Kota-Kota di Indonesia Baiklah, ini untuk Kota Provinsi Dan ini Ibu Kota Kabupaten Di sini, untuk Konogiri UTM Zone-nya adalah 49S Kita close Chrome Kita kembali ke Atol Kita buka Dokumen Properties Kemudian, untuk Koordinat Projection-nya kita pilih WGS84 UTM Zone Lalu, untuk Lokasinya adalah UTM Zone 49S Kita klik OK Kemudian, untuk Display-nya kita pilih yang pertama Yaitu WGS84 untuk Projection, Longitude, dan Latitude Kemudian, kita klik OK Selanjutnya, untuk Degree Format Kita pilih yang paling terakhir, yaitu MinXX.XXXXXX Kita klik OK Selanjutnya, kita memasukkan file Maps Pulau Jawa Kita pilih File, kemudian Import Kemudian, kita masukkan file Maps yang kita perlukan Di sini, kita memerlukan Maps Pulau Jawa Untuk Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Kita klik Open untuk Maps Pulau Jawa Kemudian, kita klik Import Kemudian, kita membutuhkan beberapa komponen lain untuk diimport Misalnya, di sini kita akan mengimport Data Clutter Kita buka file Data Clutter Kita pilih Clutter, kemudian Index Kemudian, untuk Data Type-nya, kita pilih Clutter Classes Lalu, kita klik OK Kemudian, kita membutuhkan beberapa komponen lain lagi untuk diimport Kita mengimport Data Clutter lagi, yaitu Height, atau Ketinggian Kemudian, pilih Index Lalu, klik Open Kemudian, untuk Data Type-nya, pilih Altitudes Lalu, klik OK Selanjutnya, kita import Factor, atau Factor, pada Data Clutter Kita pilih File Kemudian, kita pilih Import Selanjutnya, kita pilih File Data Clutter Kemudian, kita pilih File Factor, atau Factor Selanjutnya, kita pilih Index Kemudian, kita klik Open Selanjutnya, untuk Data Type-nya, kita pilih Factors Kemudian, kita klik OK Kemudian, untuk Factor Import Kita klik Import Selanjutnya, kita pilih Network Kemudian, di sini terdapat 3 parameter yang akan kita gunakan Yaitu, Sites, Transmitter, dan Prediction Pertama, kita pilih Sites Kemudian, kita pilih Open Table Lalu, kita import data Sites yang akan kita gunakan Atau yang akan kita import Di sini, saya menyimpannya pada folder UAS Kemudian, Sites Di sini, ada 5 Sites, atau 5 lokasi Untuk BTS Yang akan saya letakkan BTS di sana Atau di lokasi tersebut Yaitu, BTS Kurembe BTS Sumber Rejo BTS Kerangan Kemudian, BTS Klingkeng 6 Selanjutnya, BTS Ngasinan Senang Sari Sebelum kita meng-import data Sites ini Kita ubah terlebih dahulu desimal simbolnya Dari koma menjadi titik Setelah itu, kita klik Import Di sini, sudah terdapat nilai Longitude, Latitude, Altitude, Support, Height, Dalam Meter Dan Max S1 Interface, Throughput, DL Dalam KBPS Selanjutnya, Max S1 Interface, Throughput, UL Dalam KBPS Untuk nilai-nilai ini Nilai-nilai Longitude, Latitude, Altitude Sudah saya cari di internet Sudah saya cari di Google Maps Ataupun di internet Setelah seluruh nilai ditambahkan Selanjutnya, kita buka Map Lalu, di sini terlihat BTS Ataupun side-side BTS Yang sudah kita input tadi Kita zoom Untuk melihat BTS secara lebih dekat Di sini, sudah terlihat BTS Sungarejo BTS Purembe BTS Krangan Selanjutnya Di sini juga terdapat BTS Klangkeng 6 Dan BTS Ngasinan Sendeng Sari Selanjutnya Selanjutnya Kita akan membuat Antena baru Kita pilih Parameter Kemudian kita pilih Radio Network Equipment Lalu, kita pilih Antena Antena Kemudian di sini Kita klik kanan Kita pilih New Di sini ada Tiga tab yang muncul Yaitu General Horizontal Pattern Dan Vertical Pattern Pertama, kita pilih Tab General Terlebih dahulu Selanjutnya Selanjutnya Kita beri nama Antena ini Misalnya Kita beri nama LTE Antena Untuk Hal Power Bandwidth Besarnya Adalah 60 Kemudian Untuk Gainnya Adalah 17 Selanjutnya Kita lanjutkan Ke Horizontal Pattern Untuk Horizontal Pattern Kita dapat memasukkan nilai Dari Axel LTE Tes Antena Selanjutnya Kita copy Horizontal Pattern Kita paste Horizontal Pattern Pada Atol Selanjutnya Kita klik Apply Selanjutnya Selanjutnya Kita pilih Tab Vertical Pattern Kita buka File Axel LTE Tes Antena Kemudian Kita copy Vertical Pattern LTE LTE Kita paste Pada Vertical Pattern Atol Kemudian Kita klik Apply Jika semua sudah benar Kita klik OK Selanjutnya Kita pilih Network Kemudian Kita pilih Transmitters Selanjutnya Kita pilih Open Table Kemudian Kita import File Transmitter Yang telah kita buat Disini Saya menyimpan File Transmitter Tersebut Di folder UAS Kemudian Atol Disana Saya menyimpan File Transmitter Transmitter Selanjutnya Kita pilih File Transmitter Yang akan kita Import Kemudian Kita klik Open Kita ubah Desimal Simbolnya Dari koma Menjadi titik Kemudian Kita import Data Transmitter Tersebut Setelah Di import Disini Untuk Sidenya Terdapat 5 site Dimana Masing-masing Site Terdapat 3 Transmitter Disini Untuk BTS Clankeng 6 Terdapat 3 Transmitter Yaitu BTS Clankeng 6 1 BTS Clankeng 6 2 BTS Clankeng 6 Yang ketiga Selanjutnya BTS Kerangan Untuk Transmitter BTS Kerangan Ada 3 Yaitu BTS Kerangan 1 BTS Kerangan 2 Dan BTS Kerangan 3 Kemudian BTS Yang ketiga adalah BTS Nasinan Senang Sari Untuk BTS Nasinan Senang Sari Ada 3 Transmitter Yaitu BTS Nasinan Senang Sari 1 BTS Nasinan Senang Sari 2 Dan BTS Nasinan Senang Sari 3 Kemudian Yang keempat Adalah BTS Puremb Untuk BTS Puremb Ada 3 Transmitter Yaitu BTS Puremb 1 BTS Puremb 2 Dan BTS Puremb 3 Selan Selan BTS Yang kelima Atau BTS Yang terakhir Adalah BTS Sumber Rejo Untuk Transmitter BTS Sumber Rejo Ada 3 Yaitu BTS Sumber Rejo 1 BTS Sumber Rejo 2 Dan BTS Sumber Rejo 3 Di Sini Saya Menggunakan 3 buah Transmitter Untuk Masing-masing Site Yang saya Buat Kita Dapat Menggunakan Lebih Dari 3 Transmitter Seperti 4 Transmitter Atau 5 Transmitter Atau Lebih Ataupun Kurang Dari 3 Transmitter Banyaknya Transmitter Tergantung Dengan Kebutuhan Dan Keperluan Kita Setelah Data Transmitter Kita Input Selanjutnya Kita Kembali Ke Map Atau Kita Buka Map Disini Sudah Terlihat Perubahan Yaitu Yang mana Disini Sudah Terdapat 3 Buah Transmitter Untuk Masing-masing Site Yang telah Kita Buat Setelah Menginput Data Transmitter Selanjutnya Kita Menginput Data Cell Kita Pilih Transmitters Kemudian Kita Pilih Cell Setelah Itu Kita Pilih Open Table Lalu Setelah Layar Untuk Cell Tampil Kita Klik Icon Import Kemudian Kita Import Data Cell Untuk File Data Cell Saya Menyimpernya Pada Folder UAS Kemudian Folder Atoll Di sana Terdapat File Data Cell Kita Pilih File Data Cell Kemudian Kita Klik Open Selanjutnya Kita Klik Input Di sini Pada Masing-masing Transmitter Terdapat Name Nama Dari Masing-masing Transmitter Yang sudah Kita Buat Atau Yang sudah Kita Import Selanjutnya Setelah Kita Import Kita Lihat Atau Kita Kembali Ke Next Untuk Melihat Perubahan Yang Telah Kita Lakukan Atau Karena Kita Sudah Menimpor Sesuatu Kita Kita Ingin Melihat Perubahannya Pada Map Kemudian Di sini Kita Akan Mengubah Properties Dari Transmitter Kita Pilih Transmitters Kemudian Kita Pilih Properties Lalu Muncul Layar Transmitters Properties Selanjutnya Kita Untuk Display Size Kita Pilih Automatic Pada Bagian Atau Tab Display Ini Terdapat Value Dan Legend Kita Klik Icon Transmitter Yang Sudah Kita Buat Atau Yang Sebelumnya Di Sini Untuk Display Parameternya Ada Color Ada Size Dan Disini Kita Dapat Mengubah Simbol Color Dan Size Untuk Simbolnya Saya Menggunakan Simbol Yang Paling Terakhir Selanjutnya Untuk Color Saya Menggunakan Color Yellow Untuk Transmitter Saya Kemudian Kita Klik OK Selanjutnya Kita Warna Transmitter Akan Otomatis Berubah Pada Tab Map Pada Bagian Map Warna Transmitter Akan Otomatis Berubah Setelah Itu Kita Klik OK Untuk Selanjutnya Kita Ingin Mengetahui Prediksi Nilai Dari Transmitter Ini Kita Pilih Prediction Kemudian Kita Pilih Coverage By Transmitter Atau DL Selanjutnya Kita Klik OK Kemudian Disini Terdapat Tab General Condition Display Jika Dirasa Sudah Pas Atau Cocok Untuk Display Warnanya Kita Klik Calculate Kemudian Kita Klik Yes Kemudian Kita Akan Menyimpan Dokumen Atau Data Dari Atau Yang Sudah Kita Buat Ini Disini Saya Akan Mengesif Dengan Nama Atau Maisa Puas Atau Maisa Maisa Adalah Nama Pendek Atau Nama Panggilan Saya Selan 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 Setelah Disimpan Calculation Akan Otomatis Dilakukan Atau Calculation Akan Otomatis Berjalan Disini Disini Atau Akan Mengkalkulit Coverage Transmitter Selain itu Pada Atau Ini Terdapat Banyak Prediksi Ada Prediksi Untuk Transmitter Coverage By Transmitter Coverage Signal Level Overlapping Zone Effective Signal Analysis Service Area Analysis Effective Service Area Analysis Coverage By Throughput Coverage By Quality Indicator Feverage By Quality Indicator Dan Lain-lain Sebagainya Untuk Selanjutnya Jika kita ingin Mengetahui Besarnya Daya Dari Transmitter Transmitter Ini Kita dapat Melihatnya Atau Mengetahuinya Dengan Cara Mengklik Prediction Kemudian Kita Pilih New Prediction Kemudian Untuk Prediction Type Kita Pilih Coverage By Signal Level Atau DL Kemudian Kita Klik OK Di Sini Ada Parameter Parameter Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Menunjukkan Signal Level Yang Akan Kita Prediksi Tadi Untuk Sinyal Level Yang Paling Atas Adalah Sinyal Level Minus 70 Sinyal Level Ini Merupakan Sinyal Level Yang Paling Bagus Sinyal Level Ini Diindikasikan Dengan Warna Merah Sinyal Level Yang Paling Terakhir Adalah Minus 105 Sinyal Level Ini Adalah Sinyal Level Yang Paling Buruk Dari Sinyal Sinyal Level Lain Sinyal Level Ini Diindikasikan Dengan Warna Biru Disini Warna Indikasinya Adalah Warna Biru Selanjutnya Kita Klik Calculate Selanjutnya Kita Tunggu Beberapa Saat Proses Kalkulasi Atau Calculate Jika Kalkulasi Atau Kalkulate Sudah Selesai Disini Akan Tampil Sinyal Level Dari Transmitter Transmitter Yang Kita Gunakan Disini Kita Bisa Melihat Sinyal Level Dari Transmitter Transmitter Yang Kita Gunakan Ini Adalah Hasil Dari Praktikum Atau Percobaan Atoll Untuk Planning Coverage Area Di Wilayah Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Selain itu Kita Juga Dapat Meng-export Data Atoll Ini Ke Google Earth Kita Klik Icon Google Earth Selanjutnya Setelah Meluncul Layar Atau Jendela Export To Google Earth Untuk Altitudes Tetap Yaitu Absolute Dan Display Level Kemudian Disini Tradition Kita Centang Apa Yang Ingin Kita Tampilkan Di Google Earth Disini Saya Menampilkan Coverage Pacing Level Dan Coverage By Transmitter Selanjutnya Kita Simpan File Google Earth Ini Disini Saya Menyimpannya Dengan Nama UAS Atoll Maisa Kemudian Kita Klik Export Setelah Di Export Data Atoll Ini Akan Tampil Di Google Earth Untuk Data Yang Kita Desain Yang Kita Desain Tadi Akan Tampil Di Google Earth Pada Google Earth Di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Disini Sudah Tampil BTS BTS Yang Kita Desain Yaitu BTS Turembe BTS Sumberejo BTS Kranggan BTS Klankan 6 Dan BTS Nasinan Senengsari Tengah Tengah Terima kasih. 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 Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Jika ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.